Buat temen-temen yang gak cocok dengan mesler water kayak gue Ataupun kalian yang gak suka Halo temen-temen itu, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya Di video kali ini gue mau first impression produk terbaru dari Skintific Produk yang gue maksud adalah Skintific Eye Sorbet Makeup Remover Ini sesuai dengan request kalian temen-temen yang mau gue untuk mereview produk ini ya Cuman sekarang gue first impression dulu nanti untuk full reviewnya Yang akan gue bahas bener-bener lengkap di sekitar 2 minggu atau 3 minggu ke depan ya temen-temen Oke, kita langsung aja ke first impression reviewnya Gue udah penasaran banget jadi langsung gue buka Gue mau bahas dari sikit packaging dulu Yaitu gue beli di Rp98.000 Cuma karena gue canggih, gue bisa dapet voucher-voucher potongan harga di Shopee Tapi dengan... Akhirnya gue jadi cuma bayar sekitar Rp80.000 Ini tuh berkapasitas 100 gram temen-temen Packagingnya cakep ya Dia ada di tube Ini tube-nya dibilang plastik juga bukan plastik banget sih Bentuknya tuh kayak jelly gitu loh temen-temen Ini cakep ya Bentuk packagingnya bagus ini kayaknya gak akan rusak Kecuali tutupnya Tutupnya ini memang plastik banget berwarna putih Gradasi antara pink dan putihnya ini cakep banget sih menurut gue Di bagian depannya nih jelas banget ya Ada nama produknya Terus juga dia bilang zero oil filling Kayaknya tuh dia gak akan bikin kita ngerasa kayak minyakan gitu Kalau pakai Bisa dipilih remove makeup dan juga calm and smooth skin Yang gue suka juga dari boxnya Boxnya tuh lengkap banget temen-temen Semua keterangannya ada Ada filling radiusnya Ada cara penggunaan Terus juga ada yang perlu kalian perhatiin Ada expired date-nya juga Dan juga ada nomor BPUM-nya Jadi lengkap banget temen-temen Overall untuk dari segi packaging gue gak ada masalah Karena packagingnya cakep banget Ini tuh nyaman ya untuk dibawa-bawa traveling Cuma karena ini 100 gram Gue sangat menyarankan Kalau misalnya kalian mau bawa traveling Ini bisa kalian masukin ke dalam koper yang di bagasi ya Jangan di bagasi kabin Karena takutnya Walaupun memang 100 mili adalah batas maksimal Takutnya ini kena buang gitu loh temen-temen Oke sekarang kita ke tekstur produk Sekalian gue buktiin keampuhan dari Skin TV Eye Sorbet Makeup Remover ini ya Karena gue buat video ini Gue sengaja tadi pakai tinted sunscreen Yang memang ada covernya ya temen-temen Kayak pakai foundation gitu Oke sekarang gue mau coba Kalau dari cara pakainya Kalian tuh ambil dan taro di tangan gini temen-temen Ambil sesuai dengan kebutuhan aja ya Karena gue kan juga gak terlalu heavy nih Jadi gak perlu terlalu banyak Tapi kalian bisa lihat sendiri X-rayat ya Kayak esorbet banget sih memang Cuma dia lembut ya Tau gue esorbet tuh agak sedikit Kasar gak sih Eh tupaya serut ya Saat dipakai di muka memang ada sedikit sensasi dinginnya gitu loh temen-temen Terus kita pijat memutar gini ya Pijatnya pelan-pelan aja Sampai nanti semua make up kalian Atau sunscreen kalian Bisa meluruh Dia juga kayaknya gak terlalu lama Kalau gak salah Kalian itu sekitar 20 detik atau 10 detik gitu Dia tuh ada wangi lime-nya ya Kayak wangi lemon gitu temen-temen Wangi sih seger ya Cuma wangi bukan yang ada kina alkoholnya Masih oke sih Dia tuh memang gak minyakan gitu temen-temen Beda kalau kita pakai cleansing balm Sesuai sih dengan claim-nya Skin Tific Yang bilang dia tuh zero oil filling gitu Kayaknya dia udah cukup banget temen-temen Mau langsung gue bersihin dulu ya Ini tampilan akhirnya temen-temen Setelah gue bersihin Jujur gue suka sih Karena dia gak bikin kulit kering ataupun ketarik Dan ngebersihinnya juga optimal banget Gue suka sih sama teksturnya Karena dia tuh dibersihinnya juga gampang banget Enggak lengket sama sekali Dan juga gak perlu reward yang berlebihan gitu temen-temen Kalau kita pakai cleansing balm Kadang ya beberapa cleansing balm tuh Agak susah gitu dibersihinnya Karena kan dia lebih ke oil base gitu ya temen-temen Cuma untuk Skin Tific Ice Oil Base ini Bagus banget Enak banget Dipakainya gampang Gak lengket Ngebersihinnya Sadi pijit-pijit juga enak banget Gak ada sensasi oilnya gitu Enggak jadi kita gak lengket gitu di tangan Nyaman banget Wangi juga seger ya Wangi lemon Tapi kalau temen-temen yang gak suka dengan Wangi lemon Atau ada fragrance Ya kalian gak bisa pakai dia Cuma gue ada satu produk cleansing balm Yang mirip gitu Dengan Eye Sorbet-nya Skin Tific Nanti kapan-kapan gue bikinin video battle-nya ya Kesimpulan awalnya temen-temen Jujur gue tuh suka banget ya Dengan produk First Cleanser Yang bentuknya kayak Eye Sorbet Skin Tific ini Dia tuh menurut gue Agak setipe gitu Dengan cleansing balm Cuma bedanya di feelingnya temen-temen Kalau misalnya cleansing balm tuh Kecenderungannya Setelah kita pakai balmnya ya Itu kan akan melumer gitu Akan meruntuhkan semua make up Atau sunscreen kalian Atau kotoran di wajah kalian Cuma di tangan tuh Akan kayak lengket Kayak akan berminyak banget ya Karena kan memang balm itu akan berubah Jadi kayak minyak gitu Dan itu menjadi poin yang diperbaiki oleh Skin Tific Eye Sorbet Makeup Remover ini Karena dia ngebersihin wajahnya Menurut gue Nyaris mirip banget sama cleansing balm Cuma di hasil akhirnya Dia tuh di tangan gak ada sensasi yang Minyak kan Masih super duper Nyaman banget Dibersihinnya juga oke ya Dia tuh dibersihinnya gampang Gak butuh waktu lama Dan kalian kalau gak mau Pakai air hangat juga gak apa-apa Karena gue pun Tadi ngebersihinnya Pakai air biasa Juga udah cukup Dia gak bikin kulit kering Gak bikin kulit ketarik Dan dia tuh ada sensasi dingin ya Lumayan banget Untuk menenangkan kulit Yang sensitif Ataupun yang lagi kemerahan Temen-temen Memang harganya agak sedikit Lumayan pricey ya Kalau berurut gue 98 ribu Untuk 100 gram tuh Agak lumayan mahal Karena ada beberapa produk lain Yang gue suka Tapi Harganya jauh lebih murah Dan isinya lebih banyak Tapi menurut gue Di kesan pertama ini Dia masih sangat-sangat worth it Buat kalian coba Terutama buat temen-temen Yang gak cocok dengan Micellar water kayak gue Ataupun kalian yang gak suka Feeling yang oily Kayak pake cleansing balm ya Oke temen-temen itu Begitu dulu first impression gue Untuk produk terbarunya Skintific Yaitu Skintific Eyesorbed Makeup Remover ini Sebetulnya dia tuh Bisa dipake di semua orang ya Mau kalian yang Nge-makeupan Ataupun enggak Ini tuh memang cocok Buat kalian yang suka banget Double cleansing Kalian yang memang Fokus banget gitu ya Untuk ngebersihin Sisa sunscreen Ataupun sisa makeup kalian Kalau temen-temen yang udah Pernah cobain Eyesorbed Makeup Removernya Skintific ini Boleh banget share pengalaman kalian Di kolom komentar Kalau kalian suka video ini Boleh klik tombol like-nya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel gue Dan kita ketemu lagi Di video dunia andri Berikutnya Bye-bye